Intro Yuk ayo kita duduk sini yuk, kita nongkrong nongkrong disini nih Rame nih Mana, 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 mana Itu dia lagi asik Galang Oh itu Galang sini Yang asik sendiri disini Gue tau nih Gue tau nih Nih temen gue yang mau gue kenalin Hai Galang, apa-apa Salamannya gimana nih Tempuk tangan dong di juga kita ada temen-temen dari Brio Community Weee Mana suaranya Hai Luar biasa Silahkan 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 Waduh Baik Jadinya Super Sport 300 Galang ini adalah temen gue Anak muda yang berbakat mengharumkan nama Indonesia juga kayak Dio Ya Dan dia ini adalah winnernya World Super Sport ya World Super Sport 300 300 Di Brno Republik Ciko kemarin Akhir tahun kemarin Di pertengahan 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 Umurnya berapa? 19 19 tahun Luar biasa Ini buat temen-temen beliau juga nih harus tau ya Gue tau nih Galang nih Kenapa? Gue tau Dia tuh satu-satunya yang ngalahin Komeng di Indonesia Komeng gimana maksudnya? Iya kan Komeng mah cuma dibonceng sama Valentino Rossi Dia mah diajarin nih Dia tau gue tuh Anak murid yang Valentino Rossi Anak didiknya Valentino Piala apa ini? Ceritain dong Ini piala Juara di Perno Ceko Super Sport 300 itu Oh luar biasa Satu tangan dong Ini aduh segitu terkesimanya itu Padahal Oke oke Sekarang kesibukan kamu apa nih Galang? Kesibukan saya Ini kan lagi off season ya Ya gak jauh-jauh dari latihan sama jaga stamina aja sih Jadi off season itu bukan berat libur ya temen-temen di rumah ya Oke Iya dong Pokoknya kerja keras terus lah Kerja keras terus luar biasa loh Ini kalo temen gue udah Kemana-mana udah Eh kalo Galang juga kemana-mana kemana aja Galang sekarang Alhamdulillah Saya sudah keliling Eropa Karena kebetulan World Super Sport 300 ini Kejuaraannya hanya ada di Eropa Dan tahun ini ada seri tambahan yaitu finalnya di Losail Qatar Nah dari awal kamu Kamu itu kan masih 19 tahun Ya Awal mulanya itu kamu di usia berapa? Dan kenapa dibolehin sama orang tua sih? Awal mula saya terjun ke dunia racing di umur 7 tahun Dan kebetulan papa sama mama saya itu pembalap Oh pantesan Oh pantesan Jadi didukung penuh Papa dan mama Papa, mama, adik juga pembalap saya Ya nonton papa balapan dulu Kepengen gitu Kepengen balap Terus di umur 7 tahun diarahin untuk ke Cobain motocross dulu nih Kan untuk basic ya 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 Cobain motocross 2 tahun di motocross Di umur 9 tahun Saya pindah ke road race Nah dari 9 tahun itu di road race Sampai sekarang Alhamdulillah Prestasi saya terus meningkat Wah ini perbedaannya antara Dio sama Galang Luar biasa tepuk tangan dulu dong Sama mereka sama-sama apa? Yang pertama sama-sama diarahin sama orang tuanya Ya Yang kedua karir mereka sama-sama 12 tahun Dan sekarang ada di titik ini Gak ada yang membihanati usahanya Perbedaannya cuma satu Kalau Galang orang tuanya atlet juga Kalau doi orang tuanya pendukung atlet Ya yang ada dukungan orang tua gitu ya kan Nah ada sama-sama mengharumkan nama bangsa Indonesia Ya itu Lu dari tim mana yuk? Eh Galang Kalau Galang dari tim mana? Saya Adalah tim balap dari tim Yamaha Indonesia Indonesia Maksudnya tim-timnya tim Yamaha ya? Yamaha Eropa ya Betul ya Iya Itu ceritanya gimana ya? Ya tadi Saya kan mengawali karir balap saya pada umur 7 tahun Ya Setelah itu pindah ke road race di umur 9 tahun Dan saya mengikuti kejuaraan nasional Kejuaraan daerah Sehingga di tahun 2015 itu saya diambil oleh Yamaha Racing Indonesia Diberi kesempatan untuk bisa berkompetisi di Asia Road Racing Dengan menggunakan motor 250 cc Waduh Sejak tahun 2015 itu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman Ya Salah satunya sekolah di tempat Valentino Rossi itu Dan sampai tahun sekarang Alhamdulillah Dengan jalur yang disediakan oleh Yamaha Saya bisa meningkatkan prestasi saya Wah luar biasa Luar biasa Iri ya lo Lu bayar SPP nya berapa itu? Ya Allah SPP Ya Mami lu SPP Bahkan digaji ya galangnya Hah? Gak bayar? Dibayar Iya Jadi lu karena prestasi lu? Ya itu tadi apa Di tahun 2015 saya diambil oleh tim Yamaha Racing Indonesia Ya sebelum-sebelumnya Saya hanya menunjukkan kepada sponsor Kepada tim saya Bahwa saya bisa berprestasi Dan saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa mengibarkan merah putih di top podium Wah luar biasa Dan berapa lama sih cara kamu untuk menunjukkan itu? Pasti kan kamu ada ups ada downs kan? Ya Namanya juga anak motor ya kan? Akar bersama aspal nih ceritanya Kamu pernah juga tuh Kalau kata Fikri berpelukan dengan aspal? Ya sering lah Bercengkar sama aspal Sering lah Betul kan gitu ya Kalau mobil kan gitu ya tidak Lu Ternyata lu pernah gak? Apa? Nabruk atau apa ya? Ya kebalik pernah Kebalik Tapi di dalem Kebalik tapi di dalem kan? Dia say hello doang Iya Hei bro Lu lu gimana cerita? Yang paling serem kaya atau? Sering lah cium tanah air tuh Sering cium tanah air Sering 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 Ya Yang paling parah dulu Waktu masih balapan di nasional di tahun 2014 itu Saya sempat koma Di Ya Bisa-bisanya koma disempet-sempetin lah Ya Allah Sempet lagi ya Sempet koma Ya Alhamdulillah saya masih Ya masih dibeli kekuatan lah Kecelakaan waktu itu Ya lagi fight dengan rider lain Kecelakaan Dan Di bagian leher ini memang ada yang patah Jadi Ya mungkin dari situnya Setelah sembuh Ya saya sempat punya rasa Kayak takut gitu Tapi Ya ini profesi saya Saya harus profesional Dan tetap fokus Sehingga bisa Menghasilkan hasil yang Tetap maksimal Wah Menarik ya Menarik ya Luar biasa loh ini Udah mulai tegang Nah Gue mau nanya Kedekatan lu Ceritanya Waktu ketemu Valentino Rossi Ya deket 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 Ketemu gitu ya sih Deket 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 sama Tino Harapan gitu sih jawabannya panjang Gak enak Emang hobi ngeput sih Yang cepet-cepet aja deh Ya kalau Valentino Rossi sendiri Orangnya humble Oke Saya Suka dari dia Karena mentalitasnya Dia Di umur yang sudah tua pun Bisa fight dengan yang muda-muda Jadi semangat tarungnya tuh Saya contoh Sampai sekarang masih? Masih 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 dipegang Luar biasa ya Enak ya Masih muda gitu Punya kebanggaan Di Indonesia membanggakan Di luar membanggakan Lalu kebanggaan apalagi sih Yang bisa kamu ceritain ke anak cucumu nanti Jauh ngomong ya Iya Allah Jauh ngomongnya Ya pengennya sih Anak-anak saya bakal ngikutin karir saya jadi pembalap Si Pacar udah gak? Pacarnya warna biru Motor saya Iya Oh gitu Pacarnya juga motor Iya Iya Kalau lu kan berarti Secara tidak langsung Sudah menentukan diri lu Menjadi Berprofesi ya Ya sudah berprofesi ya Dia juga kan Kalau Dio kan Lu lebih ke hobi Kemudian lambat laun Menjadi sebuah profesi Jadi profesi Apa sih perbedaan dari kalian berdua itu apa? Kalau dari lu apa bedanya? Apa bedanya? Apa yang beda diantara selain motor dan mobil Selain motor dan mobil tuh dunianya apa yang membedakan? Yang jelas rodanya dua sama empat Nah iya Iya Sangat emang Iya Kesamaan kan sama-sama mengharumkan negara nih Membanggakan negara Keluarga dan lain-lain Perbedaannya Ayo ayo Apa kira-kira Selain dua dan empat ya Paling yang beda Kalau menurut gue sih proses ya Proses ya Proses ya Proses untuk sampai ke titik tertentu Itu ada perbedaannya Ke wadahnya sih Menurut gue basic wadahnya beda gitu Kalau motor mungkin mas Dari kecil udah ada wadahnya gitu Gue kalau yang drifting Lebih ke ya Lebih ke freestyle gitu Lebih ke street Akhirnya slow progress dia ke titik Level profesional tertentu gitu Tapi basicnya tetap aja sama-sama juga ya Sama-sama mengharumkan Nama bangsa Indonesia Tunggu tangan dong Sekali lagi dong buat Kedua tamu luar biasa kita ini Tetap di inspirasi jalanan bareng Atlas Tapi sekarang mari kita persilahkan Si cantik cerita Ilona and The Jackman Semuanya ya Boleh tangannya seperti ini di atas semua Yang tau lagunya nyanyi baru-baru Disaat terlintas di benakku Serasa hariku Tanganku Ingin sepertimu Terus seiring berjalannya waktu Serasa hidupku Karena mula aku Karena mula aku Yang terus belaju Kalimu selalu Hey Kau ada di dalam hatiku Selalu Akan tetap memujamu One One Two Three Six Pasti Kita tetap tinggi Bila terus berlari Teruskanlah tanpa hati Kau Kau angkatlah tangan tinggi Genggamlah terus jaman Tukapai sebuah mimpi Tukapai sebuah mimpi Kau angkatlah tangan tinggi Saya bagi-bagi ke kru mekanik saya semua Terus ada teman-teman saya juga Ya mereka Bingung ini topi apa gitu creatively Terus ada teman-temannya Sehingga Di Peratus Kenila Kan Kenita Orang tuanya dalam temannya yang mewah Tak seberapa lama ia terpaku pada sentuh kristal Sang gadis pun terpaku wajah dan celita sambil pertanyaan Inikah hidupku Ku sana, ku sana, ku telah beban Ku sana, ku sana, dunia ini indah Ku sana, ku sana, ku telah beban Ku sana, ku sana, dunia ini indah Tak seberapa lama ia terpaku pada sentuh kristal Sang gadis pun terpaku wajah dan celita sambil pertanyaan Inilah hidupku Ku sana, ku sana, ku telah beban Ku sana, ku sana, dunia ini indah Ku sana, ku sana, ku telah beban Ku sana, ku sana, dunia ini indah Ku sana, ku telah beban Ya, ilan-ilan kejaman Nah ini dia balik lagi di inspirasi jalanan Barang Atlas Masih ada NGA, ada Fikri, Galang, Dio di depan dan tentunya gak ketinggalan Hari ini yang datang adalah teman-teman dari Brio Community Ada alasan kenapa mereka ini semangat banget disini Karena mereka penasaran sama narasumber kita yaitu Galang sama Dio Mereka itu terinspirasi dengan semangat-semangat jiwa mudanya Nah aku mau kenalin sama kalian dulu Sebelah aku ini adalah Mas Deni Hai Salam dulu dong Selamat malam semuanya Malu-malu ternyata kenalin juga dong Ini sebelahnya siapa? Ini sebelah saya Om Deddy Dia adalah juara nasional slalom ya? Bukan nasional, tepatnya atlet slalom Dan Om Deddy ini yang tadi juga slalom yang tadi buat kami semua deket-dekan dalam bis ya? Iya Apa tujuan Anda? Anda dendam atau gimana? Jadi kebenaran menghantar Amandiyo untuk masuk ke bus Oh gitu ya, untung gak minta diantarin tadi apa itu kegiatan rutin kalian? Akan mungkin menjadi kegiatan rutin Akan menjadi kegiatan rutin Jadi selama ini kegiatan rutin kalian apa nih Mas? Biasa sih kita kobdar-kobdar Turing Udah berapa lama sih emang komunitas ini ada? Udah jalan lima tahun Udah jalan lima tahun Oke, terima kasih teman-teman Sekarang saatnya saya bergabung lagi bersama Fikri Galang dan juga Dio Boleh dibincangkan ya? Bergabung di sana teman-teman Oke Luar biasa sekali, seru sekali ya Asik tadi ya Satu pertanyaan, kalian berdua itu kan sebenarnya mempertaruhkan sesuatu yang luar biasa ya? Nyawa Nyawa loh taruhannya loh Gak peduli itu motor ataupun mobil, sama Karena kesempatannya tinggi-tinggi Yang di otak kalian itu berdua apa sih? Iya Yang mematahkan rasa takut itu ya Rasa puas setelah Menggapai kesuksesan Seperti naik podium gitu Dio? Kalau gue lebih ke proses per event gitu Jadi kalau misalnya Gue event kayak gini Event yang sekarang gue mungkin 16 Tapi event berikutnya gue 8 besar Nah itu gue ada proses Terus kepenasaran gue yang terus Sampai sekarang tuh gak ada habis ya gitu Rasa penasarannya Tapi yang paling penting diantara mereka semua ini Pasti selain keselamatan tuh kedisiplinan deh menurut gue Pastilah Jelas Oke Dan dari semua pencapaian kalian ini Apa sih goals yang pengen banget kalian capai? Mungkin dalam waktu tahun ini deh untuk 2019 Insya Allah Target saya bisa juara dunia di Glasswords for Spot 300 Juara doang Kok saya merinding ya? Oke Dio 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 Kalo lu apa yuk? Pencapaian sebenernya Kalo gue sebenernya dari 2013 ke 2014 kan gue main di D1GP Jepang Ya Habis itu gue off cukup lama karena ya banyak faktor sponsorship dan lain-lain Dan akhirnya gue ditarik lagi comeback lagi di D1GP lagi Masih bisa nunjukin nih udah gue ibaratnya gue udah veteran masih bisa nunjukin masih mampu 4 besar 10 besar Tahun ini gue dipercaya lagi dan mudah-mudahan gue bisa ngulangin lebih lagi gitu Selain prestasinya dia sempat viral gara-gara dia kan dari Bantul nih ya teman inspirasi dari Bantul ya? Dan dia itu juga ada di kancah internasional dengan Blankon kan? Iya Itu saya dapat pole position di Misano di Italia Dari Jogja itu saya bawa total ada sekitar 20 Blankon Saya bagi-bagi ke kru mekanik saya semua terus ada teman-teman saya juga Ya mereka bingung ini topi apa gitu Saya bilang ini tradisional cap gitu Oke Terus ternyata pas saya dapat pole position dan foto di bawah podium itu Semua mekanik saya pakai Blankon Wah gak disuruh? Ya? Gak disuruh pakai Blankon tiba-tiba gitu? Iya gak disuruh Jadi gak direncanain? Gak direncanain Tapi saya bangga juga Saya bisa kenalin budaya Jawa ke internasional itu Luar biasa Bangga sekali Ini luar biasa Sekarang tepuk tangan yang beliau dong Ini lemas-lemas bener Ini gue mau nanya Terserah kalian siapa aja yang mau jawab Boleh Dio, boleh Galang Kalian melakukan ini atas apa? Atas keinginan saya untuk mengibarkan merah putih di top podium Wow Suka-suka-suka Dio Dio Atas dasar apa lu melakukan semua ini? Satu Atas Mimpi Cita-cita gue dari dulu Itu satu Kedua Gue melihat Adanya Ijin Tuhan untuk bisa gue sampai situ Nah ini yang membuat gue makin semangat Semangat untuk bisa Mengibarkan Indonesia Kedua Menjadi Inspirasi buat orang-orang lain yang belum sampai Wow Inilah dia Rampu-ramu Inspirasi untuk kamu teman-teman Inspirasi di rumah semuanya Yang paling jelas untuk teman-teman Inspirasi yang ada di rumah Di Inspirasi Jalanan Barang Atlas kali ini Jelas kita mendapatkan sebuah ilmu Di saat lu fokus Lu serius Dan lu berjuang Semua itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya Luar biasa boleh sekali lagi kita tepuk tangan buat dua narasumber kita Dio dan juga Galang Untuk teman-teman yang di rumah juga Jangan takut kalian juga pasti akan berbinar-binar nih Karena ini waktunya untuk saya menginformasikan Pemenang quiz Inspirasi Jalanan Barang Atlas disini Siapa tahu kalian pemenangnya selamat untuk para pemenang So sekali lagi terima kasih buat teman-teman di Inspirasi di rumah Balik lagi nanti di episode selanjutnya Tetap di Inspirasi Jalanan Barang Atlas Insya Allah next episode ketemu lagi sama gue Fikri dan Dan Enjiang dan Tunggino ya Dengan teman-teman yang menginspirasi kalian semua Dengan cerita-cerita menariknya ya Iya dong Dan mari kita tutup dengan suara indahnya Hilara dan featuring The Jackman Sekali lagi nih kita bantu suaranya yang kenceng ya Hari terus bergambang Banyak yang telah terjadi Dirimu mungkin pasti Sekalakan kurangi Tempatku tuju Segala angan dan harapan Tempatku padu Cita-cita dan impian Tempatku pacu Setiap maka yang berarti Tetap menyatu Dalam hasrat dan tujuan Tempatku tuju Segala angan dan harapan Tempatku padu Cita-cita dan impian Tempatku padu Setiap langkah yang berarti Tetap menyatu Dalam hasrat dan tujuan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!